Gak bisa berkata-kata apa lagi tentang indah lah Semaksimal mungkin kita udah Untuk menyembuhkan indah Ya semoga aja aku berdoa yang terbaik Semoga dia di rumah keluarganya Semoga dia ingat Aku bilang sabar Satu malam aja aku antar Ngomong pun aku entah jadi kayak mana beli Gak beraturan aku ngomong jadi Karena banyak pikiran kan gitu kan Jadi Apa yang aku pikirkan dan apa yang aku bicara Jadi entah kayak mana-mana aja deh Mel Ini yang kemarin Ngelepar si Rizky nih guys Assalamualaikum Halo teman-teman Berkadaan selalu untuk kita semua ya kan guys Jadi kita sekarang bersama Yayasan Kasi-Kasihan Bersama ketuanya Si Ulan Dan juga si Wenri Wen apa kapan? Puji Tuhan baik Alhamdulillah Alhamdulillah Guys Jadi cerita-cerita nih Mengenai si indah Lan Indah Macam mana kita udah cari keliling ini Gak jumpa Teman-teman Teman-teman Jadi si indah kan Kemarin udah kita jemput dari RSJKU rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat Aku Haji Daud di Tanjung Uban Jauh tuh dari Batam tuh Gitu kan Memang niat kita untuk menyembuhkan dia Gitu Jadi Tadi malam Sampainya jam 7 Jadi kan Dia mau pulang ke rumah kakaknya Karena kan harus cara terima nih Lan Kita mau cara terima Jadi aku bilang Nginep dulu satu malam Di yayasan ini Yayasan kesekasihan Tau-tau setelah makan Jam 10 Kabur guys Aku tadi udah keliling-keliling juga Gak ketemu ini Jadi Mau gimana nih Ini Kita keras pun Dihantah kayak mana Ready juga Ini mobil udah ready Jadi men cepet aja Tau-tau si indah dah Kabur guys Lan makasih banyak ya Lan Iya bang Makasih banyak Semoga untuk pasien-pasien di luar sana Banyak terbantu juga Dari yayasan kesekasihan Ini masa Allah ini luar biasa nih guys Ini Ulan ini pengganti mama ini Seset lah ko Lan Amin Iya kan Wendri macam mana nih untuk kakakmu ini Harus perlu disupport terus sih Iya lah Harus kita support semualah Soalnya Untuk orang banyak juga kan Lan thank you ya Aku gerak lagi lah Iya Ya kan Naik motor lebih cepet Iya bang Oke ijin lah ini ya dulu Iya Sip Seset ya sampai ketemu lagi ya Aku gerak nih Aman Terima kasih Hati-hati Ada mau disampaikan gak Mengenai si indah Cok mengenai si indah nih Biar jangan jogal kau indah Jangan kabur-kabur lagi indah Mau pulang Mau pulang rumah Oke guys Memang si indah nih Kacau kali ya Aku bilang nih Aku bilang Ah gak bisa dijelaskan lah Kita udah support penuh Yang terbaik untuk dia Tunggu saat Satu malam tidur disana Pagi ya gue jemput Mau kita antar pulang Kenapa gue harus ketemu sama keluarganya Untuk kepulangan indah ke Palembang Seperti itu Kalau kita support dia tiket Dan dia pulang ke Palembang Kalau keluarga di Palembang gak mau derima Kan sama juga gimana Gitu ya kan guys Makanya Aku mau ketemu sama keluarganya Seperti itu Untuk kepulangan indah Tau-tau deh kabur-kabur lagi gini Udah lah ini terakhir nih Kayaknya ini terakhir nih Aku Lan Wendri Di ayasan kita udah kabur dia 5 kali coy Iya Ini 6 kali Iya Memang dia yang dasarnya gak mau sembuh dah Kan Iya Susah diatur juga Macam mana gitu kan Bukan dia aja pasien kita kan Banyak Banyak kan Berapa sekarang 59 59 pasien sekarang Di ayasan kes-kesan ini teman-teman Keliling lagi lah Aku berusaha lah nih Tapi kalau untuk Aku bawa ke yayasan lagi Aku gak lagi lah Angkat tangan Angkat tangan aku udah Percuma aja kan Oke lah Oke guys Aku keliling lagi ya Semoga ketemu sama si Indah teman-teman Kita udah masuk Tadi kita ke kampung Aceh Di dalam Gak ada ketemu guys Dan aku tadi udah Komunikasi juga dengan Warga setempat Atau RT Tadi udah juga Di RT Yang Tanda tangan ya Untuk Kurat Indah kemarin Recom untuk dirawat Ini Indah gak kabur Ini gak ada lagi Ini powernya juga nih Ini si Amel nih Ini ganas nih guys Mel Ini yang kemarin Ngelepar si Risky nih guys Oke guys Aku udah keliling-keliling tadi Udah masuk kampung Aceh juga Aku guys Dan aku udah tadi Ketemu sama Bu RT juga Mengen Indah nih Entah kemana dia Bisa pula deh kabur Kayaknya habis makan tadi nih Dapat informasi dari teman-teman Yang DM segar sama aku Jam 10 pagi dia udah di Panbil Kak Ada nampak sini Tidak ada Udah lama Aku gak nampak Udah ada lah kayaknya Nampak Tiga mingguan Tiga mingguan Dia kan sebelumnya udah aku bawa ke rumah Seki Jiwa Tadi malam Aku antar dulu ke Yayasan Biar untuk hari ini aku bawa dia empat keluarganya Hari ini aja ada apa gak? Gak ada Ini pula ya makin parah ya Ini si Amel nih Ini si Amel nih pula nih Ini guys ini kawannya si Indah Ini makin parah Yang kemarin Rizky di Di apa namanya Dilempar kemarin Ngamuk nanti itu Gak bisa Itu harus pake tim kita nih Bawa dia nih Hanali ya Hanali Hanali ya Mana bro Sinda bro Ada apa bro Hah? Ada apa Tadi Tadi Malam sampe jam 7 Iya kan Koti bersini dulu Pagi aku jemput kau Hilang dia Tuh tuh si Amel Makin parah si Amel Hah? Gak bisa kak? Kalau sendiri Kalau berdua kita gak bisa gak? Kalau berduaan Ngapain si Amel ini gak bisa nih Ngamuk dia Gak bisa Kalau berdua gak bisa Kemarin kan kita dilempar nih sama si Amel Dilempar ya Dia bawa pisau juga itu Oke guys Ini kan tadi kita udah keliling-keliling nih Biar lebih jelasnya lagi Kita ke Yayasan lagi Aduh Udah keliling tadi sama si Ulan ya Ini mobil gitu guys Itu dapet informasi dari pengurus disana kan Di Yayasan Coba ini lebih jelas lagi Kita ke Yayasan Kasih-kasihan guys Kok bisa lepas? Kayaknya Menurut aku sih Dia lagi makan pagi tadi Oke Coba tuh Si Amel tuh Mel Ada nampak indah Mel Mel Ada nampak indah Mel Ngamuk deh Nanti ngamuk deh guys Kita gak bisa Berdua kita soalnya Ngadepinnya Bisa pula ini Pasang-pasang kan ini Baik Ada nampak Ini kok Indah Hah Tau gak Mantap Kalung kok ya Tidak 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 Nah Kalau Si Amel ini Dia kawannya indah nih Guys Awalnya guys Sampai Dia Hampir sama dengan Ini Cuman ini Lebih Lebih ganas Ini si Amel Ngamuk Dia sering-sering Ngamuk Gak bisa Kalau kita mau evakuasi Gak bisa Berdua Ya semoga Pihak keluarga Inform inilah Hubungin aku lagi Kemarin kan sempat juga Untuk keluarga Amel Yang ada di Bengkulu Harus ada keluarga Kalau memang Mau dibawa berobat Ayo Let's go Kita bawa ke rumah sakit Kalau mau bawa ke Yayasan Ayo Untuk si Amel nih Mana ya Udah makan Udah makan Makan lu gitu Hah Apa Udah makan kok Tadi Kemarin kok jalan-jalan Hah Nyari duit Gala mana Gala mana Nggak ngapain dah loh Lampung Si Ampung aman Dia nggak Aman dia Nggak ngerusu deh Oke teman-teman Aduh Ini kakak kita di atas nih Jadi kalau untuk si Indah Selalu Kakak kita yang selalu informasi Nggak nanti kalau ada si Indah Kesel lah gue Oke guys Nah ini aku balik ke Yayasan dulu lah Jadi terima kasih ya Untuk teman-teman Yang udah DM Instagram aku Nampak indah tadi di Di pom bensin katanya Cuman aku udah keliling Nggak ketemu Aku pun kaget juga Bisa kabur Sindah kabur lagi dia Tadi malam udah kuantar Ke ini Ke Yayasan Satu malam aja Satu malam aja Aku taruh di Yayasan gue Iya makanya kesel bang Udah sembuh dia Masuk Youtube aku apa ya Mana gimana Banyak si Amel Amel nggak bisa Kalau aku sendiri Dibantu yuk Eh bang Bantu bang Bantuin bang Bawa kemana itu Ada mobil Aku aduh Nek motor pula Aku hari ini Itu agak-agak ini Ngamuk dia Ada nampak indah bang Indah nggak nampak Iya si Indah kan 14 hari kita rawat di rumah segi jiwa Ketergantungan obat Aku Haji Daud Tadi malam aku jemput Habis itu Kan udah kemaleman Katanya dia mau minta pulang Ke keluarganya kan aku nggak tau Satu malam aja aku nginep disini Tadi mau aku jemput pulang Katanya Tapi belum ada nampak Biasa udah keliar-keliaran Jadi Thank you bang Jadi kalau untuk si Amel Amel ini Agak ini Abang Pak RT-nya ya bukan ya Ya RT juga RT semua sih Oh RT Abang RT ya RT di belakang kami Gimana itu si Amel Kalau dia tuh mengganggu orang Cuman pakaiannya Pakaiannya Yang nggak senong Kadang teranjang Kalau si Indah Ganggu ya Lempar ya Bang ya Oke lah bang Izin bang Balik ke Yesan lagi laku Masuk Youtube aku ya boleh Oke guys Harus ke Yayasan lagi kita Nih teman-teman Astagfirullahaladzim Kacau Kacau mana si Indah nih Oke lah Sampai ketemu kita Di Yayasan Kes-kesian Aku tanya dulu Tadi kan ceritanya gini guys Si Indah tadi nih Pagi tadi udah dapet info juga Dari subscriber DM Instagram aku Katanya si Indah Nampak dia Makanya Langsung tadi Aku sama si Ulan tadi Sama si Wendri tadi Bok mobil Cari Sama-sama Belum ada ke Yayasan nih Makanya aku mau ke Yayasan dulu Gimana lebih pastinya nih Gitu ya kan Udah keliling juga Soalnya udah ada dikirim video Dia jalan kaki Yuk Kita ketemu disitu udah nih Oke Sampai ketemu kita di Yayasan Oke guys Perjalanan panjang Dari Muka Kuning Panbil Kampung Aceh Kita nyari Indah Gak ketemu Ya kan Dapat Instagram dari Brother-brother Dari teman-teman Katanya Indah Di SPBU Panbil Gak ada juga Nah ini kita udah Di Yayasan Kes-kesian Mana security-nya ini Edi Sini dulu Mana sih Indah Kalau bisa Kayak mana Kalau bisa kabur Aku bilang kan Tukung pagi Aku jemput Nanti pagi kak Kabur Pagi-pagi Jam berapa deh Pagi Pas makan pagi Makan pagi Jam 8 Jam 9 Makan paginya berapa Jam Jam 9 Jam 9 Halo kak Kabur Bagaimana kabur Lagi makan Dia disini Aku bersihin Ini Lari dari gerbang Lari dari gerbang ini Tapi ditutup Bagarnya Bagarnya ditutup Tapi dia Kusuh dia Bagus Kusuh padanya Kusuh dia Habis Dia tidur Capek Lupa dia Kusuh dia Mabuk jadi aku nanya Indah tadi pandu jam berapa kabur langsung lari Hai Hei ngali dia tinggi cipta Mana kalau nah nggak bagus aku kena Dewi Dewi semua maaf jenis sama satu Dewi Dewi sini loh Loh Dewi Dewi Dulu yang mana sih nggak bisa kabur oke guys aku cari indah dulu ya sabar ya teman-teman yang untuk warga Batam untuk teman-teman gimana pun kalian berada jika nampak indah di jalanan tolong guys karena dia masih masih stabil ya masih stabil dan dia udah nggak gimana gitu karena dia menurut aku sih kemarin dia udah normal lah gitu ya aku bilang indah kuantar deh ke Yayasan karena kita kemalaman dan aku ada pertemuan oke guys jangan jangan teriak-teriak ya tenang ya situasi kondisi di oke teman-teman aku jadi entah kayak mana-mana jadinya mau ngomong apa jadi bingung aku ngebleng aku jadi gara-gara sini paling lama jam 10 lah gitu kan tapi kita keliling-keliling nggak ada memang deh keinginannya katanya dia mau deket mau ke tempat kakaknya yang ada di daerah mana aku pun nggak tahu aku pun udah lupa jalannya udah lama banget kan sekitar 3 tahun yang lalu kan serah terima waktu itu indah sama anaknya kita serah terimanya di kantor lurah daerah Nongsa sana ketemunya disitu sama pihak keluarga terus permintaan indah memang tadi malam aku mau ketemu atau ke rumah kakakku katanya aku bilang sabar karena udah malam karena mau serah terima kalau memang dia mau ke Palembang aku belikan tiket gitu jadi aku harus bicara dengan keluarganya gitu seandainya kita gimana-gimana kan ada keluarganya gitu aku nggak tahu nih keluarga dimana aku pun kayak mana mau ngomong aku jadi bingung gitu kecewa pasti kecewa lah kita ketanjung uban jemput dia bawa ke Batam udah sembuh dia entah gimana jadinya kesel gitu kan udah lah guys mohon izin mohon maaf lah aku mengenai si indah ini rampun ke lah udah angkat tangan lah udah semaksimal mungkin kita menyembuhkan dia alternatif lain nggak ada lah udah kita bawa ke rumah sakit jiwa ketergantung robot untuk Haji Daud Pak Besari disana satu malam aja disini satu malam aja di yayasan ini yayasan kes kasihan satu malam aja nginep disini pagi aku jemput katanya dia mau deket keluarga jadi gimana bingung lah nyukling aku jadinya kayak gini kacau kali si indah nih ya doa aku yang terbaik untuk si indah semoga dia keluar dari yayasan inget rumah keluarganya dan dia sekarang semoga semoga aku berdoa semoga dia udah bersama keluarganya itu dah oke guys aku pikir semua nggak bisa berkata-kata apa lagi tentang indah lah semaksimal mungkin kita udah untuk menyembuhkan indah ya semoga aja aku berdoa yang terbaik semoga dia di rumah keluarganya semoga dia ingat aku bilang sabar satu malam aja aku antar ngomong pun aku entah jadi kayak mana beliwet nggak beraturan aku ngomong jadi karena banyak pikiran kan gitu kan jadi apa yang aku pikirkan dan apa yang aku bicara jadi entah kayak mana-mana aja deh oke guys oke guys oke ya ya ya